Intro Lex prosbisit, non lesbisit Hukum itu melihat kehidupan dan bukan kebelakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhayu Perkenalkanlah kami perwakilan tim debat konstitusi Universitas Muhammadiyah Metro Saya Yesyika Melani selaku bicara pertama Dan rekan saya Ayu Widya Setiawa selaku bicara kedua Serta rekan saya Muhammad Irfan selaku bicara ketiga Berdirinya kami disini berkerudukan pada posisi pro Terhadap mosi, implikasi dan analisis juridis Rancangan Undang-Undang Omi Guslo Indonesia telah melewati beberapa waktu Peralian rezim pemerintahan Dimulai dari pemerintahan order lama Hingga pemerintahan pada saat ini yaitu order reformasi Pergantian pemerintahan secara tidak langsung Telah melibatkan beberapa dampak seperti halnya Lahirlah peraturan perundang-undangan Atau pasal-pasal baru yang dirasa sesuai Dan dibutuhkan pada pemerintahan tersebut Hal ini kemudian menimbulkan polemik Terkait beberapa regulasi Yang saat ini kita ketahui bahwa saya terdapat Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih Sehingganya menimbulkan konflik kebijakan Antara satu kementerian atau departemen Dengan satu kementerian atau departemen lainnya Saat ini untuk menyelesaikan persoalan regulasi tersebut Pemerintah melakukan terobosan hukum Dengan menggunakan konsep Omnibus Law Adanya pendapat pro dan kontra Dari sejumlah masyarakat dan akademisi Terhadap konsep Omnibus Law tersebut Maka kami menyatakan dan menegaskan Tetap berada pada posisi pro Pada rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kewenbun Chesfren Fjord Menjalankan pemerintah itu berarti melihat ke depan Dan merencanakan apa saja yang akan Dan harus dilakukan Dapat kita lihat dan cermati Bosnya pemerintah saat ini telah berupaya Mengatasi tumpang tindih regulasi Dengan mengacu sistem hukum Menggunakan konsep Omnibus Law Omnibus Law memiliki arti hukum untuk semua Omnibus Law merupakan aturan hukum Yang bersama menyeluruh dan komprensif Serta tidak terikat pada suatu aturan rezim atau pengaturan Dalam hal ini terdapat beberapa kelebihan Penerapan konsep Omnibus Law Yang akan disampaikan lebih lanjut dan terperinci Oleh pembicaraan kedua Sebagai negara hukum Prinsip The Rule of Law harus ditegakkan Di dalam negara Republik Indonesia The Rule of Law yakni The Rule of Justice Yaitu penegakan hukum yang berintikan keadilan Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Harus berprinsip kepada sistem-sistem hukum di Indonesia Agar arah kebijakan tersebut terkesan lebih tersistematis dan juga efektif Terkait reformasi regulasi Yang akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo Akan mencanangkan penetapan regulasi yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan Salah satunya yaitu dengan memperakarsai dua undang-undang sekaligus Undang-undang cipta lapangan kerja Dan undang-undang pemberdayaan UKM di Indonesia Dalam rangka penataan regulasi yang ada Undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law Dimana undang-undang tersebut akan merevisi undang-undang sebelumnya Yang menghambat penciptaan lapangan kerja Dan menghambat pemberdayaan UKM di Indonesia Pada faktanya Omnibus Law bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Ataupun konstitusi yang berlaku di Indonesia Omnibus Law adalah sebuah konsep hukum modern Dapat kita lihat apabila kita melihat salah satu indikator negara maju Seperti Amerika Serikat yang menggunakan konsep hukum modern Revolusi modernisasi melibatkan transformasi semua sistem Yang dipakai untuk mengatur masyarakatnya Baik dalam segi sosial, ekonomi, intelektual, keagamaan, dan psikologi Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa Omnibus Law adalah sebuah metode Untuk membentuk regulasi atau undang-undang Yang banyak substansinya atau materi pokoknya Dengan tujuan tertentu yaitu menjedenhanakan suatu peraturan normal Omnibus Law digagas untuk mencakup sektor yang lebih luas Omnibus Law yang saat ini sederhana digagas akan mencaput sektor yang lebih luas Rancangan undang-undang yang akan dibentuk ini akan bercirikan multisektoral Menciptakan pengaturan baru dan menghapus atau mencaput sebagian dan sekeluruhan ketentuan Yang ada dalam peraturan perundang-undangan lain Jika ketentuan tersebut tidak sejalan dengan pengaturan baru yang dimaksud Sistem hukum sangat menentukan arah kebijakan pemerintah Bila sistem hukumnya baik, maka arah kebijakan pemerintah akan tersistematis dan efektif Inilah saatnya pemerintah untuk merekonstruksi regulasi Salah satunya regulasi dan kebijakan dengan melakukan pembaharuan konsep undang-undang Sehingga penghapusan kepentingan sektoral dan pengaturan yang integratif Menjadi kunci dari suksesnya penguntungan rancangan undang-undang dengan pendekatan Omnibus Law ini Reformasi regulasi ini untuk mengatasi tupang tindir regulasi Perlu dilakukan pemerintah dengan mengacu pada penerapan konsep Omnibus Law Sistem hukum sangat menentukan arah kebijakan pemerintah Bila sistem hukumnya baik, maka arah kebijakan pemerintah akan tersistematis dan efektif Inilah saatnya pemerintah untuk merekonstruksi regulasi Salah satunya regulasi dan kebijakan dengan melakukan pembaharuan konsep undang-undang Reformasi regulasi ini melalui gagasan konsep Omnibus Law Yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik regulasi Dan diharapkan dapat efektif untuk menyelesaikan konflik terkait tupang tindir peraturan perundang-undangan Omnibus Law yang merupakan suatu teori peraturan perundang-undangan Yang berpujuan untuk menggabungkan beberapa aturan yang berkaitan satu sama lain Namun diatur secara terpisah Kebijakan ini dinilai dapat mengekonflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien Menyerangkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah Untuk menunjang iklim investasi Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama Meningkatnya hubungan koordinasi antar instanti terkait karena telah diatur dalam kebijakan Omnibus Regulation yang terpadu Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan Selanjutnya akan dijelasin lebih rinci oleh pembicaraan ketiga Secara historis terdapat peraturan perundang-undangan yang tupang tindih antara satu dengan yang lainnya Pada saat ini sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara lembaga dengan lembaga Dari permasalahan terkait peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah harus segera berupaya untuk mengambil sebuah kebijakan hukum Buna menyelesaikan konflik regulasi tersebut Karena tuntutan dan pembenahan tumpang tindih terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia Menesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan kebijakan hukum Kita mengetahui bahwasannya dalam proses pembenahan dari harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan Memakan waktu yang lama mengingat banyaknya jumlah undang-undang yang harus diperbaiki sekarang Maka dengan konsep omnibus law, peraturan yang dianggap tidak relevan atau tumpang tindih dapat diselesaikan dengan cara cepat, efektif, dan efisien Sehingganya dapat menyederhanakan sebuah regula regulasi Pada faktanya, omnibus law bukanlah suatu hal yang berkentangan dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia Namun merupakan konsep hukum yang modern Menurut Manfred Hellman, bahwasannya revolusi modernisasi melibatkan rekor transformasi sebagai sistem yang dipakai orang untuk mengatur masyarakat Baik sistem politik, hukum, sosial, budaya, maupun intelektualnya Seperti hanya pentingnya perubahan suatu perundang-undangan merupakan suatu jawaban atas permasalahan sistem hukum di Indonesia saat ini Dimana sistem hukum saat ini banyak produk hukum dari ortodoks Maka ini yang dikatakan oleh spornasif hukum Perekamanan hukum untuk menyelenggarakan dengan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan Mengingat bahwasannya tata urutan peraturan perundangan-undangan di Indonesia sudah harus direvisi Maka akan memberikan ruang terhadap menerapkan omnibus law Omnibus law dapat memujudkan peraturan terpadu atau omnibus regulation Akan meminimalisir benturan antara peraturan perundang-undangan Undang-undang hasil konsep omnibus law bisa mengarah sebagai undang-undang payung Mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuasaan terhadap aturan lain Dalam rangka untuk memujudkan kepastian hukum, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat secara merata Kami menyimpulkan bahwasannya omnibus law bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan konstitusi Ataupun peraturan perundangan-undangan di Indonesia Pada hakikatnya sebuah pelataan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep omnibus law Akan sulit untuk diterapkan di lapangan apabila tidak ada peran serta pengangku kepentingan Dan koordinasi antara instansi yang terkait Untuk itu perlu adanya koordinasi agar dapat melaksanakan gagasan konsep tersebut Agar dilaksanakan dengan baik Demikian pula dapat kita cermati bersama Bahwasannya omnibus law merupakan jawaban atas permasalahan sistem pada hukum pada saat ini Untuk itu kami menegaskan kembali bahwasannya kami tetap berada pada posisi pro Terhadap moses, implikasi, dan analis juridis rancangan undang-undang omnibus law Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih